Sub indo by broth3rmax Lantai lagi sama omongan kamu yang kayak gitu, Dit Kamu suruh aku nyari kerja, aku cari kerjaan Tapi kamu tau gak, karena umulah kamu yang egois Sampai Ariana tau kita udah nikah Aku sekarang di blacklist Di blacklist dari semua perusahaan Di blacklist? Maksud kamu di blacklist gimana? Gimana ya Bon? Malah Selin tadi happy lagi sama hasil laporannya Ini semua tuh gara-gara Tommy Bon Kalo bukan kena referensi Tommy, ya mungkin laporan keuangan kita gak sebagus sekarang Mana tadi Selin juga bilang kalo dia mau naiki jabatan Tommy lagi Bisa kacau nih kalo sampe Selin tau Ternyata Tommy risan dan risan gara-gara gue Mana gue belum tau lagi kapan Tommy kerja lagi disini Udah Yun, lo tenang aja Lo percaya sama gue, pasti Tommy bakal balik lagi kok Ya dia cuma butuh waktu aja untuk berfikir Tapi pasti dia balik lagi, percaya sama gue Ya Yuna? Nah jawab dong Jangan diem aja aku tanya sama kamu blacklistnya gimana Ya aku deh blacklist Semua networking iku sumagro Semua perusahaan Di bidang yang aku bisa, yang aku paling jago Semua nge-blacklist aku, Dit Aku gak bisa ngapa-ngapain Ini semua gara-gara Pak Kusuma kan? Bener kan apa yang aku bilang? Pak Kusuma itu emang jahat Bisa-bisanya dia udah ngancurin keluarga kamu Terus sekarang dia ngakuin ini semua sama kamu Bikin kamu jadi gak bisa diterima kerjaan manapun Ya mungkin ini semua karma aku, Dit Karena aku nyakitin Ariana Misal aku Enggak Enggak saka, ini bukan karena kamu itu Ini semua emang karena Pak Kusuma Dia udah jadi penghalang buat kamu Maka Kamu dengerin aku ya Pak Kusuma itu orang jahat Jadi kamu harus inget Untuk lanjutin misi balas denam kamu ke Kusuma Hai sayang Hai Hai Kamu lagi siapin makanannya? Bukan Mas Gapin udah pulang, aku minta maaf ya Enggak nyambut kamu di depan Ah, itu oke gak apa-apa aku Bisa masuk sendiri Hari Apa kamu gak bahagia nikah sama aku? Ibu Loh Ibu kok tiba-tiba dateng ke Jakarta? Ya kalo ibu ngomong sama kamu pasti kamu gak ngebolain ibu dateng Ya udah, ibu Ibu duduk dulu ya Silahkan Ya bentar pun Ya tapi kok ibu tiba-tiba kesini terus ngobarin Yuna Ya ibu kesini tuh mau ngobrol sama kamu petik Ah Tommy mana? Tommy Tommy lagi gak masuk bu Ya lagi gak masuk Ya iya lagi gak masuk Ya udah kalo gitu besok kamu ajak Tommy ketemu sama ibu ya? Emang ibu ada apa mau ketemu sama Tommy? Aduh bicarainnya besok aja deh kan dibuat sih capek baru nyampe Eee yaudah nanti saya bikinnya minum dulu ya Tolonglah Tolonglah Iya Gimana perjalanan sampai? Semoga aja mba Riri merasa lebih baik setelah aku bawa kue ini Aku bener-bener kerenak deh Sama semua yang terjadi waktu di cafe Jamais Aku gak bahagia sama pernikahan kita mas Kamu tau gak kenapa mas aku gak bahagia sama pernikahan kita? Itu semua gara-gara Ariana mas Pernikahan kita tuh gak baik-baik aja mas Aku selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu Tapi semuanya tuh gagal Semuanya tuh percuma Aku selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu Tapi aku selalu ada di bawah Ariana Dalam segala hal dari semuanya Istri mana yang di dunia ini mas yang gak sakit hati ketika denger suaminya ngomong kayak gitu? Istri mana mas? Bilang sama aku istri mana yang di dunia ini yang terima suaminya ngomong kayak gitu? Aku kurang apa sih mas Gapit sebutin Riri kurang apa selama ini mas Gapit? Kenapa kamu sering gak itu nyangitin perasaan aku? Kenapa mas? Kamu jangan ngomong kayak gini kamu Kamu gak usah pegang tanganku Kamu gak usah pegang tanganku Kamu gak usah pegang tanganku Aku gak bermaksud untuk nyangitin kamu saya Aku gak mau ngomong sama kamu aku pengen sendiri Jangan Jangan Kamu disini aja ya Please Pergi dan pergi Nih kita belum selesai Riri Mbak Riri Mbak Mbak bisa bisa dengerin aku dulu mbak Aku pengen ngomong sama Mbak Riri Aku Aku minta maaf banget Aku gak bermaksud untuk bikin Rumah tangan bar Jadi berhentakan Dan kalaupun iya Aku gak bermaksud sama sekalian Stop stop please stop Aku udah gak mau lagi dengerin penjelasin kamu Gak ada yang gue nanya Temu Tomnya Riri Riri tunggu Riri Gimana ya Bon, nyokap gue mana ngajak ketemu Tommy lagi? Sedangkan kan gue udah putus sama Tommy Terus gue juga gak tau kapan Tommy bisa balik lagi ke Jamais Jadi bener kalau Tommy itu resign Sorry Sal, gue udah mencampurkan urusan pribadi gue ke kerjaan Kalian tuh kekanakan-kanakan banget tau gak ya? Masih aja urusan pribadi kalian campurin sama pekerjaan Ini tempat kerja bukan main-main, gue udah pernah ngomongin ini kan sama lo Tommy tuh kerjanya bagus loh, Yun Dia udah bikin pengunjung banyak yang datang disini Makanya dia yang telpon gue, dia bilang katanya Tommy resign dan dia kecewa Gue gak mau tau, Yun Pokoknya lo harus bikin Tommy kerja lagi disini dan selesain urusan kalian Ya Sal, gue akan selesain masalah gue sama Tommy Maafin gue ya Hei, hei, kamu mau kemana? Kamu jangan pergi sendirian kayak gini, bahaya tau gak? Biarin, biarin aja Biar kamu bebas deketin Ariana mas Kenapa sih ngalah-ngalahin aku? Sayang, 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 jangan deh Aduh Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu back-back aja kan? Aku bisa urusan diri aku sendiri Jangan, gak, aku gak mau ninggalin kamu sendiri kayak gini disini Kita pulang, kita pulang Iya, iya Aku gak bahagia sama pernikahan kita mas Aku gak bahagia sama pernikahan kita mas Kamu tau gak kenapa mas aku gak bahagia sama pernikahan kita? Itu semua gara-gara Ariana mas Kenapa jadi kayak gini sih? Di saat aku lagi usaha buat cerai sama mas Aka Aku malah bikin mata gak orang lain jadi retak Udah pulang, Non Capek kayaknya, bibi buatin minum ya? Gak usah Atau ada kue buat bibi sama Pedro aja Lu gak apa-apa Gak, gak apa-apa Yakin? Yaudah ini bibi bawa ya Sayang, ayo dong buruan sayang Aku udah gedur-gedur pintu kamu 15 menit Aku gak enak nih sama tetangga kamu Nanti jadi keganggu mereka Ayo dong sayang, aku udah nunggu ini Iya sabar sayang, aku dikit lagi gak selesai kok ya Bentar ya, aku lagi makeup dulu Aduh, kamu tuh ngapain sih pake dandan Ih sayang, ngapaan sih? Aku kan mau cantik depan kamu Sekarang-kurang aku punya pacar Sayang, ayo dong Aku udah nungguin hari tadi nih Please dong, kamu keluar Udah kamu gak usah dandan Kamu udah cantik sayang Iya sebentar ya, dikit lagi, dikit lagi Dikit lagi Aku minta waktu 15 menit lagi, oke? Sayang, aku udah gak sabar ketemu kamu Udah kamu buruan kesini Aku kangen, cepet, cepet, cepet Ya, oke, oke Oke, tinggal pake lipstick Loh, kok kamu udah mau berangkat kerja? Tommy mana? Biasanya kalo mau berangkat kerja kan dia jemput dulu Tommy masih sibuk, Bu Ini Yuna mau bantuin Tommy di cafe Nanti Yuna bawa Tommy kesini Ketemu ibu barengan sama Yuna Kamu gak ada apa-apa kan sama Tommy? Hah? Enggak kok, kita baik-baik aja Yaudah Yuna bernokat dulu ya, Bu ya Ya, berarti di jalan Iya, Bu Baik Jan? Hei, kemana lu? Lu ga pengen ngejar gue? Lu pikir lu bisa kabun? Abis lu nipu gue, 10 miliar lu mau kabun dari gue? Oh, lu bentar bener mau gue hancurin? Sekalian Dita, bahkan Nariana. Eh, gapapa. Aduh, sakit lu. Ya ampun, Pedro. Ya udah, sebentar, sebentar. Saya ambil P3K dulu, bentar. Pedro, saya minta maaf ya, gara-gara, gara-gara saya kamu jadi kepukul begini. Gak apa-apa, sukai. Gak hancur kan tuh? Kamu masih ganteng kok. Makasih semua, susah, susah. Baru sembuh ini dari kemarin. Iya, bentar, bentar, bentar. Aduh, aduh, aduh. Ren mau duduk disini? Ya boleh deh. Aduh. Aduh. Tunggu, Pedro. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Yang mana, yang mana? Ini. Tunggu, Tunggu. Aduh. Tunggu, Tunggu. Ya, 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 ya. Udah belum? Udah, udah, udah. Ada lagi? Udah itu doang, Nana. Aduh. Takut banget. Ri. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Aku udah siapin makanan nih di meja buat kamu sarapan. Jangan lupa sarapan ya, sayang. Nanti kamu sakit loh. Tadi aku udah coba masuk kamar kamu tapi dikunci. Ya udah, aku berangkat ya. Aku biarin kamu sendirian dulu sekarang. Biar pikiran kamu tenang. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol serius ya. Oke, sayang. Aku berangkat ya. Aku harus melakukan sesuatu agar Mas Galvin dan Ariana berseteruk. Dengan begitu kalian akan saling menjauh. Selamat menikmati.